Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome back to my channel And how is life? Hopefully you are very well at your home And I am very happy to see you again in this my video And today we are going to the new topic Baik semuanya Selamat datang kembali di Channel Mr. Risa, I'm sorry Disini kita akan Membahas kembali tentang Pembelajaran jarak jauh Untuk pelajaran Bahasa Inggris, khususnya untuk kelas 8 SMP 1 Gerbitung Juga tentunya untuk kalian semua Yang menonton Selalu menonton video Dari Mr. Risa, mudah-mudahan Bermanfaat Tapi sebelum kita Meloncat ke video Yang kita akan bahas Yang belum subscribe Please Klik subscribe And please turn on the bell Subscribe dan nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Seputar channel Mr. Risa, khususnya Di dalam pembelajaran bahasa Inggris Dan like Tentunya juga share sebanyak-banyaknya Ke teman-teman kalian Tanpa berlama-lama lagi Yuk kita Cek Penjelasan berikut ini Alright everyone Please listen to my explanation carefully Silahkan simak penjelasan Mr. kali ini Mudah-mudahan kalian paham ya And in the end of the video You are able to know about descriptive text What is the purpose of descriptive text And What are generic structures of descriptive text And the last one is What is the language features of descriptive text Jadi di akhir video pembelajaran kali ini Kalian nanti akan Akan tahu ya Tujuannya akan tahu apa itu descriptive text Juga tujuannya apa Dan Tahapan untuk membuat sebuah descriptive text Dan yang terakhir Struktur kebahasaan dari descriptive text Well everyone Let's See to the explanation The first explanation is Definition Nah disini ada Yang pertama Definition atau definisi Atau pengertian dari Descriptive text Nah kalian bisa baca sendiri ya Descriptive text Is a text that Describe about something It could be animals Fruits Things And certain place Nah jadi Arti dari Descriptive text ini adalah Sebuah text Yang menjelaskan Tentang sesuatu Bisa jadi Sesuatu itu bisa jadi Hewan Buah-buahan Benda Dan tempat tertentu Nah jadi sudah tahu ya Apa itu descriptive text Ya Jadi descriptive text itu sekali lagi Sebuah text yang menjelaskan Atau menggambarkan Atau Men Apa Menjelaskan Ciri-ciri karakteristik Dari Sesuatu Ya Sesuatu itu bisa jadi Dari hewan Buah-buahan Benda Atau tempat-tempat tertentu Oke Sudah tahu ya Apa itu Descriptive text Nah sekarang Tujuan dari Descriptive text itu apa? Ada yang kedua Kita bisa lihat Propose Dari Descriptive text Tujuan adalah To give an information to people Nah jadi Tujuannya untuk memberikan Sebuah informasi Kepada orang-orang Jadi kita memberikan informasi Kepada orang-orang Tentunya Tentang sesuatu Sesuatu itu Tadi bisa jadi dari hewan Dari buah-buahan Benda-benda Atau tempat-tempat tertentu Oke Jadi sudah jelas ya Apa itu Pengertian Dari Descriptive text Juga Sekaligus Tujuan Dari Descriptive text Well Everyone Nah selanjutnya Ada Generic Structures Atau Langkah-langkah Untuk membuat Descriptive text Ya Ada yang pertama Identification Nah Apa sih Identification Itu Identification Itu Identifikasi Tentunya Kalian bisa baca Bagian ini Terletak pada Paragraf pertama Tujuannya Adalah untuk Mengidentifikasi Suatu objek Yang ingin Dideskripsikan Nah Jadi maksudnya Identification itu Ketika kalian ingin Mendeskripsikan Sesuatu Kalian Mengidentifikasi Dulu Mau Dari hewan Buah-buahan Benda Atau Tempat Nah Kalian Contohnya Sudah punya ide Tentang hewan Hewannya Nah kalian Identifikasi Dulu Tentang Gajah Misalnya Atau Gajah Misalnya Tentang gajah Identifikasi Gajah ada Kakinya berapa Warnanya Apa Makanannya Apa Terus Hidupnya Dimana Habitatnya Dimana Biasa Biasa Dilihat Dimana Seperti itu Nah itu Identifikasi Kalau kalian Sudah Identifikasi Misalnya Contohnya Seekor Gajah Sudah Dapet Yang mau Dideskripsikan Oleh kalian Langsung Saja Ke tahap Yang kedua Yaitu Description Kalau sudah Mengidentifikasi Kalian Langsung Saja Mendeskripsikan Hewan Tersebut Baik Nah Untuk Selanjutnya Ada Language Features Language Features Itu adalah Struktur Kebahasaan Dari Text Deskriptif Oke Ada Tiga Disini Sebetulnya Ada Beberapa Lagi Tapi Kita Tulis Disini Tiga Saja Dulu Yang Pertama Ada Using Simple Present Tense Yang Mister Sudah Ajarkan Di Video Yang Kemarin Ada Tiga Video Tentang Simple Present Tense Itu Gampang Ya Cara Kalian Membuat Simple Present Tense Disini Ada Contohnya Cat Sleeps On Sofa Kucing Tidur Di Atas Sofa Itu Adalah Contoh Kalimat Simple Present Tense Di Kata Kerja Terus Horse Has Four Feet Kuda Mempunyai Empat Kaki Kalau Foot Satu Kakinya Kalau Feet Itu Berarti Jamak Atau Lebih Dari Satu Selanjutnya Cow Eats Much Grass Kucing Sapi Makan Banyak Rumput Nah Itu Tentang Contoh Simple Present Tense Di Kata Kerja Soalnya Kalau Di Deskriptive Teg Kebanyakan Itu Pasti Menggunakan Kata Kerja Kata Tempat Juga Bisa Dan Kata Benda Atau Kata Keterangan Kata Sifat Juga Bisa Nah Yang Keduanya Dari Language Features Ini Ada Prepositions Apa Itu Prepositions Mungkin Kalian Sudah Satu Abad Yang Lalu Belajar Di Kelas 7 Tentang Preposisi Atau Kata Depan Contohnya Sebagian Contohnya Ada On Di Atas Under Di Bawah In Di Dalam Behind Di Belakang Ezekera Atau Yang Lain Lain Itu Pasti Digunakan Ada Di Penyusunan Sebuah Text Dan Yang Selanjutnya Ada Action Verb Atau Kata Kerja Kata Kerja Action Disini Contohnya Ada Jump Jump Loncat Eat Sleep Swim Play Ezekera Dan Lain Sebagainya Itu Contoh Dari Kata Kerja Yang Biasanya Digunakan Di Text Deskriptive Nah Itu Dia Contoh Beberapa Ada Tiga Dari Struktur Kebahasaan Dari Deskriptive Text Well Well Let's Check To This Simple Simple Examples Ya Nah Sekarang Kita Lihat Cek Contoh Sederhana Dari Text Deskriptive Ini Pasti Kalian Tau Kucing Ini Kalau Yang Sudah Nonton Filmnya Namanya Garfield Nah Contohnya Disini Kita Akan Mendeskripsikan Seekor Kucing Kucing Nah Judulnya Boleh Kalian Nanti Kasih Judul My Cute Cat My Cute Cat Nah Terus Tadi Tahapannya Apa Yang pertama Identifikasi Dulu Nah Misalnya I have A cute Cat Nah Itu Sudah Merupakan Identifikasi Di Paragraf Pertama Saya Mempunyai Sebuah Kucing Yang Lucu I have Cute Cat It Stays In My House Dan Dia Tinggal Di Rumah Saya Ada Have Disini Ada Kata kerja Mempunyai Artinya Mempunyai Nah Terus It stays In my House Dia tinggal Di Rumah Saya Stays Disini Tinggal Nah Kata kerja Juga Ya It Disini Adalah Kucing Karena Kita Belum Tahu Namanya Siapa Terus Jenis Kelaminnya Apa Untuk Kata Ganti Kucing Atau pronoun Disini Adalah Untuk Hewan It Terus His name Is Garfield His name Is Garfield Nah Kita Sudah Tahu Si Garfield Ini Seorang Kucing Jantan Berarti Kita Bisa Menggantinya Dengan He Asalnya It Ke He Sekarang Berarti His name Is Garfield Dia Namanya Garfield He Has Orange Color Dia Mempunyai Warna Orange Dia Mempunyai Warna Orange In In his Body Kurang Disini Gak apa Dia Mempunyai Warna Orange Orange Kenapa Disini Pake Has Nah Disini Ada Untuk Informasinya Nih Have Sama Has Itu Sama Artinya Mempunyai Atau Memiliki Tapi Bedanya Kalau Have Itu Untuk I You We They Nah Jangan Sampai ketukar Contohnya I Have You Have We Have They Have Atau Untuk Subjek Yang Jamak Misalnya Dava And Ilham Have Kalau Dava Aja Berarti Has Gitu Gitu Nah Ini Contohnya He Kalau He She Eat Itu Pasangannya Has Dia Memiliki Has Alia Memiliki Berarti Alia Has Gitu Ya Kalau Alia Dan Siti Berarti Ada Dua Orang Berarti Jadi Have Gitu Ya Udah Paham Pasti Ya Nah Terus He Likes Eating Fresh Fish Dia Menyukai Dia Suka Makan Ikan Yang Segar Nah Dia Suka Makan Ikan Yang Segar Ya He Likes Eating Fresh Fish Nah Disini Ada Kata Kerja Juga Ada Jeron Ya Terus Ini Sederhana Langsung Saja I Like Playing With Him And I Love Garfield So Much Saya Suka Bermain Dengan Dia Dan Saya Sayang Garfield Sangat Sayang Sama Garfield Gitu Ya Itu Adalah Contoh Tag Sederhana Dari Descriptive Tag Kalian Bisa Juga Menambahkannya Dia Mempunyai Kumis Yang Lucu Misalnya Ya He Has Long Tail Dia Mempunyai Ekor Yang Panjang Dan Lucu And He Has Fat Body Dia Mempunyai Badan Yang Gemuk Misalnya Seperti Itu Dan Lain Lain Dia Suka Main Di Sofa Tidur Di Sofa Dan Sebagainya Nah Itu Tentang Descriptive Secara Simple Contohnya Oke Nah For Your Information Nah Ini Tadi Sudah Terus Jika Ada Subject He She It Dan Kedepannya Kata Kerja Ada kata kerja Harus Tambahkan S Contohnya Yang Tadi It Stays Itu Ya It Stays Terus Yang Tadi Di Contoh Yang Language Features Disini Di Simple Present Tense Ya Contohnya Cat Slips Jadi Si cat Ini Sebagai Subject Ini Kata kerja Kalau ada Kata kerja Berarti Pake S Cat Slips Horse Has Horses Have Kalau Horses Kau Eats Kalau Kaus Banyak Kaus Kaus Berarti Pake Eat Aja Gak Pake Itu Maksudnya Ya Jika Subject He She Eat Nah Kedepannya Kata kerja Harus Tambahkan S Kata kerjanya Seperti Itu Mudah Mudah Kalian Paham And Thanks For your Attention Dan Terima Kasih Atas Perhatian Dari Awal Sampai Akhir Mudah Mudah You Can Catch What I Have Explained And I Hope It Will Be Beneficial For You Mudah Mudah Kalian Bisa Menangkap Atau Paham Dari Awal Sampai Akhir Dari Penjelasan Mister Oke Dan Mudah Mudahan Juga Ini Akan Jadi Manfaat Untuk Kalian Semua Khususnya Kelas 8 SMA 1 Gerbitung Umumnya Untuk Kalian Semua Yang Nonton Video Kali Ini Ya Baik Baik Nah Nah In The End Of The Video I Would Like To Ask You If You Have A Question Feel Free Ya Kalau Kalian Ada Pertanyaan Tentang Descript Text Atau Seputar Descript Text Silahkan Kalian Tanyakan Boleh Leave a Comment Silahkan Tinggalkan Comment Di Bawah Dan Juga Boleh Di Grup WA Bahasa Inggris Ya Oke Well Everyone Nah Sekarang Kalian Coba Deh Kalian Silahkan Sekarang Membuat Sebuah Descript Text Sederhana Kalian Mau Menjelaskan Tentang Hewan Hewan Sajalah Ya Satu Hewan Saja Boleh Hewan Ternak Hewan Liar Atau Hewan Peliharaan Ya Silahkan Mau Misalnya Hewan Ternak Hewan Peliharaan Hewan Liar Silahkan Kalian Deskripsikan Ya Secara Sederhana Tapi Jangan Searching Dari Google Ya Kalian Coba Make It By Your Own Words Ya Coba Membuat Descript Text Tersebut Dari Hasil Kalian Sendiri Ya Nanti Nanti Akan Bisa Mister Bedakan Mana Hasil Sendiri Juga Mana Hasil Dari Google Ya Silahkan Kalian Punya Waktu Seminggu Ya Seminggu Untuk Mengerjakan Descript Text Ini Tapi Kalau Misalnya Sebelum Seminggu Kalau Sudah Selesai Silahkan Kirim Langsung Japri Ke Mister Ya Alright Everyone Finally That's all About Descript Text I hope You Can Catch One More Time And I Am Sorry If I Mistake See You Next On The Next Video And Let's Say Hamdallah Together Before We Close Our Meeting Today In The Video Alhamdulillah Have a Good Day And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.